Halo guys, jadi kalian inget gak aku dulu itu pernah pelihara praying mantis sebelah langsembah inget gak? Yaudah kalau gak inget gak apa-apa yang mati gara-gara dikerubungin semua, taduh! Nah itu kan terariumnya itu dulu aku pake buat pelihara dia, sekarang aku pake buat, gak buat pelihara apa-apa sih Aku sempet habis pelihara praying mantis tuh terariumnya aku pake buat pelihara tarantula, beraci pelma hamori ya guys ya Nah habis gitu gara-gara mungkin kandangnya terlalu besar aku pindah ke terarium yang lebih kecil Atau kandang akrilik gitu supaya lebih gampang untuk dikontrolnya ya guys ya Terus sekarang aku pake terariumku itu jadi semacam hutan mini ya, aku tanamin banyak sekali tumbuhan Jadi ini update tentang terariumku, mungkin nanti aku bakal beli kodo atau hewan apapun, hewan kecil-kecil antara milipit atau apapun lah Pokoknya buat sih terarium mini ya guys ya, oke? Jadi enjoy the video, jangan lupa like, comment, dan subscribe, let's go! Nah jadi ini dia guys terariumku, si kameraku kok yang rodo kotor ya guys, si tak lop si, tak lop si, tak lop si Nah oke, nah jadi ini dia guys terariumku, jadi ya bingung ya modelnya ya guys ya Jadi aku disini tumbuhannya tuh 100% gratis, aku gak ada yang beli sama sekali guys Jadi disini aku ngambil, ini ada tumbuhan di sebelah sini ya, kita review dulu dari pojok Ada tumbuhan yang mati di sebelah sini, terus ini aku ngambil dari potnya rumahnya pacarku Terus ini aku juga ngambil dari tamannya pacarku Aduh, mati ini guys, terus habis gini, disini ada merep-merep pilot dendron ya guys ya Tapi gak tau ini jenis tanaman apa, ini cuman menurutku tanaman yang paling bagus tuh ini sih guys Tiga tanaman ini, ini bentuknya kayak bagus gitu, aku suka Jadi ini aku dapet dari rumahnya nenekku, aku dapet dia dari pot gitu ya guys ya Mereka kayak tumbuh liar dan kayaknya bagus, aku cabutin dan aku tanam disini dan mereka hidup Terus di dalamnya tuh ada kayak tanaman lagi di dalam ya guys ya Jadi kayak ada semacam tumbuhan, tuh gak tau jenisnya apa Disini by the way, tanamannya semuanya gratis, murah dan juga gak ada yang beli guys pokoknya ya Jadi di sebelah sini ada mainannya adekku guys, jadi ini kayak semacam lalat raksasa atau nyamuk raksasa gitu lah pokoknya Aku taruh subodiasan dan disini ada kayak rumput, rumput, ini tuh sama kayak yang ini guys Ini tuh rumput, namanya tuh rumput gajah kalau gak salah ya, aku lupa-lupa inget sih nama rumputnya Tapi pokoknya rumput dan ada ulut hongkong di sebelah sana, oh mati kah ini, apa bubuk dia Ada ulut hongkong, ulut hongkong ya, ulut hongkong ini gunanya sebagai pengurainya guys ya Jadi disini tuh ada pembersihnya, yaitu ada springtail ya Kalau kita siramin air biasanya keluar springtailnya guys, kayak semacam putih-putih jalan-jalan gitu nanti Tapi disini aku kasihin ulut hongkong, jadi mereka kayak semacam bersih-bersihin kayak daun-daunan yang mati itu Ini kan tanamannya mati guys ini guys, antara mati atau mereka lagi adaptasi Jadi ada beberapa yang mati gitu loh, kayak daunnya kering dan kuning gitu Nanti tuh bisa dimakanin sama si ulut hongkongnya ya guys ya Jadi mereka jadi kayak semacam kru pembersih guys Nah terus di sebelah sini kalian pasti melihat banyak sekali ada tumbuhan yang panjang-panjang ya guys ya Ini tuh tanaman kacang hijau guys Kalian pernah gak sih waktu SD, waktu kalian masih sekolah dasar atau SMP lah Kalian disuruh nyiapin gelas plastik, kapas, sama biji kacang hijau ya guys ya Terus ditanam, dikasih air, besoknya langsung tumbuh guys kayak gini Jadi aku bikin kayak gitu guys Tapi ternyata kacang hijau ini gak sekedar tumbuh-tumbuh kecil-kecil dan cepat mati Ternyata kacang hijau ini bisa tumbuh sampai dia panjang-panjang gini ya guys ya Lihat nih kita buka atasnya, wuhh lihat tuh 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 Wah mantap guys, lihat nih Dari atas aku suka sih guys, dari atas tuh kayak viewnya rimbun banget, bagus banget, adem banget ya By the way, di dalam ini rasanya kayak hangat gitu loh guys Soalnya kan ini di kamar tuh guys Jadi kamarku ini ber-AC dan aku kalau masukin tanganku disini Rasanya hangat gak kayak di kamarku, kamarku ini dingin guys Aku pasang suhunya di 20 derajatan, jadi dalamnya ini dia bisa hangat Karena mungkin karena lampu ini loh guys, aku pakai lampu Walaupun dia LED, dia ini memberikan kehangatan Anjay, mantap Jadi aku cuma mau update ini aja Mungkin nanti next aku bakal bikinin Bakal masukin hewan ya guys ya di terarium ini Aku masih gak tau apa kayaknya sih Hewan yang paling gampang buat disini tuh antara kaki seribu ya atau milipit Ya bisa itu milipit Dia juga bisa dikasih kata ya guys ya Kayak dart frog itu bisa tapi dart frog kemahalan buat aku guys Jadi kita cari alternatif yang lebih murah aja ya Kayak semacam apa Pac-Man gak bisa sih, disini Pac-Man kayak kurang gitu deh Apa ya Kata-kataan kecil lah antara golden Apa ya namanya Golden dwarf tree frog ya guys kayaknya guys ya Nah itu terus kodok-kodokan lainnya lantar aku cari-cari dulu ya guys ya Atau bisa dikasih mantis sih guys Orchid mantis Hmm Orchid mantis keren gak kira-kira guys Keren sih harusnya ya Tapi ya Tapi disini aku gak mau buru-buru dulu Aku disini mau matengin dulu guys substratnya Tanemannya Jadi tanemannya aku mau bikin rimbun kayak hutan bener-bener Biar sama kayak habitatnya mereka Tapi habitat kayak gini nih Mereka kesukaannya kodok kayaknya ya guys ya Jadi nanti kita punya water disuas itu ada Tuh ada ulat hongkongnya mereka lagi jalan-jalan Jadi Cuma segitu aja mungkin update-nya tentang si terarium ku ini Apa ya Lagi kerjain supaya dia bisa tumbuhannya itu rimbun kayak hutan gitu lah Aku soalnya bikin-bikin pengen bikin hutan Tapi di dalam aquarium guys Jadi aku pengen bikin hutan mini Konsepnya hutan guys pokoknya Jadi mau bikin ekosistem yang aku pindah di dalam terarium ini guys Oke Jadi Kalian tunggu update selanjutnya Mungkin aku bakal beli hewan sih guys Oke Jangan lupa komen Like dan subscribe Terima kasih sudah menonton guys Dan kalian komen dong Menanya terarium ini itu ditambahin apa lagi guys Ditambahin kayak tanaman apa Atau nanti bakal hewannya apa gitu ya guys ya Aku soalnya galau banget guys Oh iya by the way Ini sebelumnya terarium buat si terantulaku guys Tapi terantulaku udah aku pindah tempat di Akrilik gitu ya guys ya Jadi Supaya lebih gampang dikontrol guys Oke Jadi Terima kasih sudah menonton guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dadah Nanti aku bikin next update-nya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya